Hai gengs, jumpa lagi dengan Mimin disini ya, update lagi kali ini ada berita dari Bapak Amin Rais Siapa yang udah kakak sama Bapak Amin Rais, udah lama menghilangkan ya Kali ini Bapak Amin Rais menyampaikan apa ya, gitu sampai keluar lagi kita update tentang beliau Nah, kali ini beliau ya, kita tunggu-tunggu gimana sih pendapat Bapak Amin Rais Atau reaksi Bapak Amin Rais ketika mengetahui bahwa Prabowo masuk menjadi kabin dari Bapak Jokowi Apakah beliau merestui atau justru menolak, atau bahkan mengutuk Nah, ini ulasannya yang Bapak Amin sampaikan kepada kalian, oke Gengs Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi telah mengumumkan jajaran kabinetnya yang baru Seperti yang kita tahu, yang cukup menghebohkan adalah Masuknya Bapak Prabowo Subianto dalam jajaran pembantu Jokowi tersebut Dan, lama tak terdengar bagaimana reaksi Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais terkait susunan kabinet Jokowi yang baru tersebut Seperti yang kita ketahui, selama ini Amin Rais dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto Saat Pilpres 2019 selalu Ia bahkan kerap melayangkan serangan frontal terhadap Jokowi selaku rival Prabowo di Pilpres 2019 tersebut Dilansir dari kantor berita antara, Amin Rais akhirnya buka suara dan Ia mengaku untuk sementara masih menahan diri Melontarkan kritik terhadap kabinet Jokowi Jelidua atau Kabinet Indonesia Maju Jadi, sementara ini saya masih menahan diri Karena saya harus fair, harus sportif Berikan dulu waktu untuk konsolidasi dan lain-lain Kalau ternyata sudah 6 bulan, jepulnya tidak bisa apa-apa Nanti kita buat perhitungan Kata Amin sesuai Seusai Menjadi membicara dalam kajian dengan tema Islam dan Komunis Geng, selubi lanjut Menurut Amin Rais, Kabinet Indonesia Maju tidak perlu buru-buru dikritik Kabinet yang baru saja dipentuk Presiden Jokowi Dodo itu Perlu diberi waktu untuk merealisasikan Sita-sita yang dijanjikan 6 bulan hingga 1 tahun ke depan Jangan belum apa-apa ini Atau dianggap kabinet yang tidak profesional Kabinet carut-marut Kabinet yang membuat banyak problem Tidak nendang dan lain-lain Kata dia Kita tunggu saja waktunya Namun, apabila setelah batas waktu tersebut Ternyata tidak kunjung Menunjukkan mutu sesuai sita-sita yang dijanjikan Ya, maka perlu dikritik Kata Amin Rais lebih lanjut Kalau jelas tidak bermutu Tidak sesuai sita-sita yang dijanjikan Maka mengapa tidak lantas Kita mengambil peran yang lebih nyata lagi Supaya dijewer Kalau sampai tidak sesuai dengan harapan Oh gitu Jadi intinya masih mengamati nih gengs Bapak Amin Rais masih mengamati Apakah nanti kinerja Bapak Prabowo Dan menteri-menteri dari Jokowi yang lainnya Benar-benar sesuai dengan keinginannya Aduh Mimin Pokoknya begitu Maksudnya gini gengs Bapak Amin Rais ini masih memelotot Mesti mengamati Banyak mana janji-janji kamu Kepada kita yang sudah mendukung Jika tidak sesuai Awas kau ya Oke Dan lebih lanjut gengs Sementara itu terkait masuknya Prabowo Supianto Dalam kabinete Indonesia Maju Amin mengaku tidak merestui Juga tidak menentangnya Ya Buas melakamah dong Kalau saya bapaknya Prabowo Saya merestui Saya tidak merestui Tidak menolak Tidak melawan Kata dia Gitu Jadi belum ada Komentar Merestui dan menolak Ini gengs Lebih seru sih ya Coba kalau Nanti bilang Aku restui Kan kurang greget juga sih ya Bapak Amin Rais gitu Kan gak semudah itu Luluh gitu Ya gitu Luluh udah Ya kita bakal tunggu update terbarunya Nanti bagaimana Kata si bapak Amin Rais Kita berikan kesempatan Ya setuju lah ya Kita berikan kesempatan untuk Menteri-menteri kabinet Bapak Jokowi yang baru Indonesia Maju untuk bekerja ya Sesuai dengan bidang yang masing-masing Terutama Bapak Prabowo Pastinya Karena Bapak Amin Rais kan Mendukung Sangat-sangat mendukung sepenuhnya Untuk Bapak Prabowo Maju kemarin di Pilpres Tapi sekarang Kalau pun jadi menteri Harus tetap didukung yang sama lah ya Seperti kata beliau Kita tunggu aja Apakah sesuai janjinya Bisa nepatin janji-janjinya Gitu Untuk beberapa bulan ke depan Jadi hati-hati ya Bapak Prabowo Tetap diawasin tuh Sama Bapaknya ya Oke geng See you to the next informasi Ada dari GBFM Disini untuk kalian semua Dan Bye Jangan lupa lagi Hati-hati yang pasti